Hai semua jumpa lagi bersama kami di channel s1 game seperti yang kita tahu sulap merupakan kumpulan dari berbagai seni yang ada kemampuan pesulap bukan cukur dari seberapa rumit dan bahayanya trik yang dimainkan melainkan seberapa sukses si pesulap membuat penonton merasa terhibur dengan aksi sulapnya sekalipun itu adalah trik sulap sederhana berikut ini akan kami bongkar trik sulap sederhana yang dimainkan oleh pesulap satu ini ia adalah Cheryl Takayama lahir 27 September 1973 seorang keturunan dari dua negara Jepang dan Perancis berprofesi sebagai pesulap paling terkenal di Jepang dan menjadi satu-satunya pesulap pasal jepang yang memiliki acara sendiri di stasiun TV salah satu aksi sulapnya yang sangat unik yaitu tangan menembus akwarium bisa dilihat tangan pesulap menembus sampai ke dalam akwarium kenapa bisa dibilang aksi pesulap yang satu ini sangat unik itu karena tingkat kesulitan dari aksi ini gimana tangan pesulap menembus akwarium yang berisi air dan mengambil sebuah kalung yang berada di dalam akwarium semua orang yang melihat dari dekat sangat kajib dan kagum dengan aksinya apalagi setelah melihat rasa akwarium itu benar-benar solid tanpa ada lubang sedikitnya kalian pasti penasaran trik apa yang dipakai pesulap untuk membuat lubang dan mencegah air keluar nah bagaimana caranya simak video ini sampai habis tapi sebelum menonton jangan lupa untuk like subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami pertama-tama pesulap menuruh anak kecil dalam video untuk mengambil selembar kertas yang berada di atas meja lalu pesulap mengambil kertas itu dan mengusap-usapkannya di kata akwarium hal itu dilakukan pesulap untuk meyakinkan bahwa kata itu masih solid dan tanpa lubang lalu tangan pesulap menekan kertas tersebut sampai tangannya masuk ke dalam akwarium ini yang sebenarnya terjadi dalam trik ini kaca akwarium sebenarnya berukuran jauh lebih tinggi dari ukuran yang dilihat kaca ini memanjang sampai ke bawah akwarium bagian bawah kaca itu memiliki lubang yang bisa dimasukin tangan pesulap tentunya lubang itu dibuat sangat pas dengan tangan pesulap yang nantinya berfungsi untuk mencegah air keluar sementara untuk mencegah air dari dalam akwarium agar tidak keluar sebelum tangan pesulap masuk ke dalam akwarium kaca tersebut dilengkapi dengan penutup transparan lalu pada bagian bawah akwarium terdapat tuas untuk menaikkan kaca ke atas sehingga ketika tuas diindak lubang di bawah kaca bisa naik ke atas dan berada di tengah akwarium itulah sebabnya bentuk akwarium seperti yang ada pada video ini yaitu memiliki tambahan pada bagian atas dan bagian bawah akwarium ini bertujuan untuk menyembunyikan ukuran kaca akwarium yang sesungguhnya tuas itu nantinya akan diindak dengan kaki kiri pesulap dapat dilihat di video ini posisi kaki pesulap yang menginjak tuas pesulap menempelkan kertas ke kaca agar penonton tidak bisa melihat lubang berada di kaca tersebut pesulap memasukkan tangannya dan menggeser penutup lubang sehingga air mulai mengalir keluar dapat dilihat setelah tangan pesulap masuk ke dalam akwarium air tidak mengalir keluar karena lubang yang dibuat di kaca akwarium itu dibuat sangat pas dengan ukuran tangan si pesulap kalian bisa lihat ukuran lubang berbentuk lingkaran itu saat si pesulap menusuk kertas dengan jari setelah mengambil kalung dari dalam akwarium pesulap menarik tangannya dan kaca digeser kembali ke bawah akwarium disini dapat dilihat tangan pesulap ikut terseret ke bawah oleh kaca yang bergerak itu bersamaan dengan pesulap melepas tuas yang diinjak dengan kakinya jika kalian menonton video aslinya kalian bisa mendengar bunyi saat pesulap mengangkat kaki dari tuas dan kembali ke posisinya pesulap lagi mengusap-ngusap kaca akwarium dan menyingkirkan kertas menyingkirkan kaca akwarium masih solid dan tidak ada lubang di kacanya nah sekarang kalian tahu trik yang dipakai pesulap walaupun triknya sangat sederhana tapi sangat menghibur ketika kita melihat aksi sulapnya sekian video kali ini jika kalian ingin menonton video bongkar sulap lainnya kalian bisa mengklik gambar di layar terima kasih 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 terima kasih